Sekarang begini, lupa nama kalian. Tidak ada yang sejati. Apa? Haping 1, 1, 2, 2, 4, 0. Haping 1, 2, 2, 4, 0. Haping 1, 2, 2, 4, 0. Ya, silahkan menempat. Genosida kaum Yahudi selama pendudukan Nazi menjadi salah satu bukti tragedi kemahsyuan terbesar dalam sejarah. Diperkirakan, lebih dari 5 juta penduduk sipil Yahudi Jerman dan Polandia dibunuh secara perlahan dan menyakitkan dalam kem-kem konsentrasi. Dentara Jerman menggunakan gas beracun atau dibakar hidup-hidup. Tanpa alasan yang jelas, ideologi Nazi percaya bahwa ras Yahudi akan menjadi penghalang kemajuan Jerman. Dan pembasmian mereka merupakan satu-satunya jalan keluar. Pada kisah kali ini, sans film akan mengisahkan kisah tentang seorang perwira Nazi yang bernama Kurt Gestein. Ia ditugaskan mengembangkan sebuah obat pemurnian air bagi tentara Jerman. Zatnya itu bernama Ziklunbe. Setelah beberapa waktu lamanya, Gestein menyadari bahwa Ziklunbe yang ia temukan bukanlah untuk pemurnian air, melainkan adalah untuk memustahkan kaum Yahudi. Beberapa perjuangan telah ia lakukan, termasuk meminta pertolongan kepada Paus Pius XII yang mempunyai pengaruh diplomatik pada masa itu. Ia berusaha protes dengan semua yang telah dilakukan Nazi di kem-kem konsentrasi Yahudi. Untuk kelanjutan ceritanya, langsung saja sama-sama kita siapkan cemilan dan cari tempat yang nyaman untuk senderan. Dan kita simak kisah dari film yang berjudul Emon. Pada tahun 1940, semua warga Jerman tumpah ruah ke jalan. Mereka bersorak gembira menyambut kemenangan Jerman. Di antara mereka, terdapat orang dengan kelainan mental yang ikut bergembira di situ. Dan ketika melihat parada di jalan, mereka semua antri untuk mendapatkan pengobatan. Setelah dokumennya diperiksa, mereka semua diangkut dengan bis ke sebuah rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, pakaian mereka dilepas dan kemudian mereka dimasukkan ke sebuah ruangan. Dan ternyata, semua anak-anak tersebut bukannya malah diobati, melainkan malah akan dimusnahkan secara massal. Dengan diberikan karbon monoksida. Lalu, kemudian kisah beralih ke Letnan Gestain. Ia sedang menjelaskan tentang penemuan barunya yaitu mesin pemurnian air. Temuan barunya ini sudah hampir selesai. Dan hanya tinggal diuji coba saja. Dan ternyata, setelah kita melihat anak-anak yang dimusnahkan tadi, salah satunya adalah kemonakan kesayangan Gestain. Ia langsung pergi melayat dan ia merasa sangat jenggal dengan kematian kemonakannya. Pemerintah Jerman telah mengeluarkan pernyataan bahwa keponakan Gestain telah meninggal karena demam. Salah satu pendetik gereja protestan di sana juga menyadari adanya program eutanasia oleh Hitler. Di sisi lain, uskup Berlin yaitu Monsignor von Galen memprotes kepada pemerintah Jerman tentang rumor eutanasia yang berkembang di masyarakat. Setelah mengajukan protes ke pemerintah Jerman, uskup von Galen berkotbah dan menyiarkan kekejian Jerman ini kepada seluruh umat. Ia melaporkan data para orang-orang cacat yang di eutanasia. Cerita kemudian beralih ke Gestain. Saat itu, ia ditugasin ke Polandia untuk menguji coba penemuannya. Ia pun kemudian segera berangkat. Dan sesampainya di Polandia, ia mencoba mesin buatannya. Setelah selesai, ia kemudian mengunjungi temannya yang bertugas di kem tahanan Yehudi. Rudolf, sang pemimpin kem Belzeig, meminta 500 kaleng Ziklon B untuk mendisinfeksi bara. Gestain saat itu sangat heran. Kenapa kem tahanan seperti ini butuh banyak sekali zat Ziklon B? Gestain langsung diajak masuk ke bagian dalam kem. Mereka kemudian berhenti di sebuah kudang. Dan di situ, Gestain melihat salah satu pasukan SS memasukkan Ziklon B dari dalam cerobong asap. Dan betapa terkejutnya Gestain, ternyata Ziklon B yang ia pasok digunakan untuk memusnahkan manusia bukan untuk pemurnian air. Gestain pun langsung memutuskan untuk pulang hari itu juga dalam keadaan yang sangat shock. Di dalam kereta, tanpa sengaja, Gestain bertemu dengan sekretaris dutan besar Sweden yaitu Baron von Otter. Gestain kemudian menceritakan semua yang ia lihat, yaitu ratusan orang Yahudi yang diracuni menggunakan Ziklon B. Gestain juga menunjukkan faktur pengiriman Ziklon B yang ia buat. Ia mengira semuanya digunakan untuk membersihkan parasit. Ia juga mendesak Otter untuk segera memberitahu semua ini ke tentara sekutu. Sesampainya di Berlin, Gestain langsung pergi ke gereja bersama dengan keluarganya. Kemudian ia menceritakan semua yang ia lihat diken kemarin. Ia juga bilang pada yang lain agar mereka harus bertindak dengan melakukan protes kepemerintahan Jerman. Lalu kemudian, Gestain menceritakan perihal tersebut kepada Duta Vatikan di Berlin yang bernama Nunzio. Ia menceritakan setiap detail kekejian SSD Camp konsentrasi. Ia juga meminta agar Paus Pius XII bisa mencegah pembunuhan masalah ini. Namun sayang, Nunzio sangat tidak percaya dengan semua yang dikatakan Gestain. Dan Gestain pun malah diusir keluar. Pada malam harinya, suara penglihatan serangan udara terdengar di Berlin. Gestain dan keluarganya berlindung di bawah tanah. Gestain menyuruh istri dan anak-anaknya untuk pergi ke Tubingan, ke rumah orang tuanya. Istrinya malah curiga dengan keputusan Gestain. Dan ia malah curiga bahwa Gestain sedang berselingkuh. Gestain hanya bisa tertawa mendengar pasangka dari istrinya. Pada pagi harinya setelah serangan bom, seorang dokter SS mendatangi rumah Gestain yang sudah setengah hancur akibat dibom seputus semalam. Ia mengatakan bahwa SS meminta Gestain untuk memasuk Ziklon B untuk disceko. Gestain kemudian bertanya-tanya, kenapa dirinya yang harus dikirim ke sana? Beban mentalnya pun malah bertambah berat semenjak ia mengetahui bahwa Ziklon B digunakan untuk membunuh manusia. Bersamaan setelah pulangan dokter SS tersebut, ada seorang pastor yang juga asisten Mincio yang bernama Ricardo datang menemuinya. Ia juga tertarik dengan kasus pembantaian manusia ini. Dan ia juga ingin menyaporkannya ke Bapak Paus Pius ke-12. Yang kebetulan, ayahnya Ricardo sangat tekat dengan Paus Pius ke-12. Gestain lalu heran, mengapa gereja katholik belum mendengar tentang berita ini. Lalu kemudian, Gestain mulai menceritakan beberapa kejadian waktu itu. Dengan harapan, Fatikan dapat mengutuk tindakan kecik pasukan Hitler. Setelah mendengar itu dari Gestain, Ricardo langsung menuju Fatikan untuk memberitahu masalah ini. Sesampainya dipatikan, Ia melihat Paus Pius ke-12 yang terlihat sibuk dengan tamu kenegaraannya. Dan ia pun melutuskan untuk bertemu dengan ayahnya terlebih dahulu. Ia pun langsung memberitahukan yang terjadi sebenarnya kepada orang Yahudi di kem konsentrasi. Ketika sedang berbicara, tiba-tiba seorang kardinal datang. Ia terlihat setuju dengan kebijakan Hitler yang sedang melakukan perlawanan dengan Rusia di timur. Dan setelah diketahui kenapa, Fatikan memegang perjanjian khusus dengan Jerman dan tidak bisa melakukan protes sembarangan. Perjuangan Ricardo di Fatikan tidak berhasil. Ia pun mengatakan semuanya kepada Duta Besar Amerika Serikat yang sedang berkunjung di sana. Ternyata ia juga sudah mengetahui rumor ini. Akan tetapi, Amerika sangat berhati-hati dalam menentukan langkah. Lalu kemudian, Derita beralih kembali ke Gestain. Saat itu, Ia baru saja dipromosikan oleh Himmler. Setelah mendapatkan surat dari Himmler, Gestain langsung bekerja menginfeksi sebuah ambulan yang berisi penuh dengan Ziklon B. Ternyata saat itu terjadi kebocoran zat tersebut. Dan hal itu membuat kepanikan di antara mereka. Setelah melaksanakan pekerjaannya, Gestain kemudian pergi menemui pemimpin gereja Kristen di Berlin. Tapi tiba-tiba, Ayahnya masuk dan mengatakan, Gestain sudah terkena propaganda Inggris. Dan Gestain sempat bersih tegang dengan Ayahnya. Ayahnya menjadi kesal dan langsung pergi diikuti oleh teman-temannya. Hanya tersisanya Hans dan Pastor Tibelius yang mendukung Gestain. Lalu, cerita kembali lagi ke Ricardo. Ia masih sedang berusaha mencari celah untuk berbicara dengan Paus Pius XII. Saat itu, Ia masuk lalu mencium tangannya serta menceritakan tentang kejahatan Jerman terhadap orang-orang Yahudi. Perbincangan antara mereka berdua menarik perhatian yang lain. Dan Ricardo malah menjadi bahan perbincangan yang lain. Setelah itu, Ricardo ditarik keluar oleh Ayahnya. Ayahnya tidak yakin kalau Fatikan bisa mengutuk perbuatan Jerman. Ayahnya akan mencoba meyakinkan Paus Pius XII untuk mengecam perbuatan Nazi dalam pidato matalnya. Sementara itu, Gestain kembali ke Belzik. Di perjalanan, Ia melihat beberapa truk yang penuh dengan mayat. Maksud kedatangan Gestain ke situ adalah mengirim zat Ziklon B. Meskipun dalam keadaan terpaksa, di situ Gestain melihat dengan mata dan kepalanya sendiri. Betapa menjadikannya kem konsentrasi Belzik. Pada malam Natal tahun 1942, saat itu Gestain sedang merpesa bersama teman-temannya. Tiba-tiba, Ricardo datang ke situ untuk menerjemahkan pidato Natal dari Bapak Paus. Mereka menunggu dengan sabar. Kalimat kecaman yang dikeluarkan untuk kekejaman Jerman di kem konsentrasi. Tapi setelah sekian lama menunggu, tidak ada satu katapun yang menyinggung Yahudi. Lalu, Ricardo meminta Gestain untuk datang ke Fatikan. Agar menceritakan sendiri kejadian yang sebenarnya kepada Bapak Paus ke-12. Dan lalu Ricardo pun kembali ke Fatikan dengan perasaan yang kecewa. Karena pidato Bapak Paus yang tidak menyinggung Yahudi sama sekali. Lalu, Ricardo diminta mendatangkan saksi oleh ayahnya dan ia mendatangkan Gestain tentunya. Di tengah makan siang, Ricardo memberikan daftar beberapa kem konsentrasi yang tengah melakukan pembantayan terhadap Yahudi. Dan di sini diketahui ternyata, Fatikan memiliki perjadian damai dengan Jerman. Dan itu pula lah yang membuat Paus Pius XII tidak dapat mengecam Jerman. Dia takut jika suatu saat nanti Jerman menginvasi Fatikan. Setelah mendengar pernyataan itu, Ricardo terlihat sangat kecewa. dan meninggalkan meja makan. Sementara itu, Gestain bertemu dengan teman lamanya yang bekerja di park kereta apian. Kemudian Gestain meminta dokumen perjalanan ke Roma. Dan ternyata, temannya Carl tidak pernah menyadari yang sebenarnya diangkut bukanlah barang, melainkan manusia yang akan dibantai di kem konsentrasi. Mendengar hal tersebut, Carl sangat marah dan mengutuk kekejian SS. Dan akhirnya, Gestain pun pergi ke Patikan. Sesampainya di stasiun, ia sudah ditunggu oleh Ricardo. Betika di perjalanan menuju ke depan Bapak Paus, dia melihat banyak orang Yahudi yang sedang diangkut oleh para tentara Jerman. Dan terlihat beberapa orang Yahudi yang bersembunyi di rumah Ricardo. Dan di kediaman Paus, sudah dipenuhi oleh para Yahudi yang bersembunyi dari kejaran para tentara Nazi. Singkat cerita, mereka berdua hanya tinggal menemui Paus saja untuk menceritakan semuanya lewat mulut Gestain. Tapi malah, Gestain di sana tidak diperbolehkan masuk ke Patikan karena dianggap tidak memiliki otoritas yang jelas. Dan Ricardo pun kemudian mencoba masuk lebih dahulu. Tapi di dalam ia mendengar pecakapan antara kardinal dan seorang duta besar Amerika yang berisi agar semua Yahudi di rumah tidak ditangkap paksa. Dan tentu saja permintaan itu tidak digubris oleh Nazi Jerman. Dan penangkapan para Yahudi di sana terjadi hingga malam hari. Pupus sudah perjuangan Gestain menemui Bapak Paus untuk bersaksi. Karena esok harinya ia harus kembali ke Berlin. Lalu kemudian Ricardo nekat. Dan ia sendiri mengatakannya kepada Bapak Paus Pius ke-12. Ia memohon agar dapat menghentikan pembantaian ribuan orang Yahudi di kamp konsentrasi Nazi. Dan mereka semua terlibat dengan perdebatan yang cukup panas. Lalu karena Ricardo tidak memiliki titik terang, ia pun membuka identitas aslinya yang sebagai iman Yesuit Yahudi. Pantas saja ia melakukannya. Ia sendiri orang satu-satunya imam katolik di Jerman yang membantu Gestain untuk menghentikan pembantaian Nazi terhadap orang Yahudi. Singkat cerita, Ricardo kemudian ikut bersama rombongan Yahudi di stasiun. Ia pun kemudian berangkat. Dan setelah berhari-hari di perjalanan, akhirnya ia pun sampai di Kembelzeig. Mereka semua terlihat sangat lemah karena tidak makan selama berhari-hari. Penjaga tahanan di sana sangat heran. Mengapa ada imam katolik ikut bersama para Yahudi? Ricardo pun dibawa ke dokter Herring. Pemimpin kem itu, karena dirasa dalam waktu 6 bulan lagi, Jerman akan mengalami kekalahan. Ia meminta kepada Ricardo untuk memberikannya tempat perlindungan di Fatikan. Dan sebagai gantinya, Ricardo akan ia bebaskan dari sana. Tentu saja Ricardo menolak dan lebih memilih untuk mengikuti nasibnya. Di sisi lain, Gestain memasukkan tanda tangan Himmler demi bisa pergi ke Kembelzeig dan menyelamatkan Ricardo. Seluruh pemimpin kem terlihat ketar-ketir. Ditambah lagi, seluruh pasukan Rusia sudah menguasai peperangan di timur. Dan akhirnya, Gestain bisa bertemu Ricardo. Dan kondisinya sangat memprihatinkan. Gestain kemudian langsung mengajaknya kembali ke Berlin. Tapi sekali lagi, ia menolaknya. Tiba-tiba saja, Dr. Herring datang dan menyadari ternyata surat tersebut adalah palsu. Ricardo pun dibawa kembali ke tahanan. Sementara Gestain kembali ke Berlin. Di jalan, ia melihat banyak sekali mayat Yahudi yang dibakar untuk mengenakan jejak. Herring kembali mengajak Gestain kembali ke Roma karena kekalian Jerman sudah di depan mata. Tapi ia menolak. Dan akan tetap berada di Jerman. Singkat cerita, di tengah kekalahan Jerman, Gestain menyempatkan diri untuk menemui keluarganya. Ia berencana akan menyerahkan diri dan bersaksi akan kejahatan Jerman di perang dunia kedua. Ia juga kemudian mencium istrinya untuk yang terakhir kali dan pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, sekutu telah tiba di Jerman dan akan menangkap Gestain. Gestain kemudian menulis laporannya mengenai kejahatan SS di kem konsentrasi. Lalu, setelah itu, ia memilih untuk bunyi diri di tahanan karena perasaan bersalahnya yang begitu besar. Di sisi lain, Herring berhasil kabur dari tanggung jawabnya dan pergi ke Argentina lewat Fatikan. Lalu, film pun berakhir dengan ending yang tidak enak. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Begitulah kisah kekejaman Nazi atas si Hudi dan begitu beratnya perduangan Gestain untuk bisa menyelamatkan para korban Holocaust di kem-kem konsentrasi. Sekian dulu cerita dari saya dan mohon maaf apabila saya banyak kekurangan dalam menceritakan. Terima kasih untuk yang menonton hingga selesai. Karena kalian adalah para hamba-hamba Tuhan yang penyabar. Semoga sehat selalu dan kita bertemu lagi di cerita sejarah, perjuangan, dan kisah film selanjutnya.